Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan dokumen Ibrahimi Oke teman-teman, kali ini saya akan Berikan bagaimana solusi Laptop Yang bila dibuka Langsung hidup Bagaimana cara Mengatasi laptop ketika dibuka Langsung hidup, artinya Otomatis hidupnya Contohnya seperti ini ya, saya buka ya Dan ini, langsung hidup seperti ini Oke Artinya Hidup secara otomatis Tanpa kita Tekan power Caranya sangat mudah sekali Untuk mengatasi hal yang seperti ini Kita hanya Bisa mengatur di Biosnya saja Jangan lupa teman-teman Subscribe, like, and share ya Untuk Melihat tutorial-tutorial yang lain Ini saya restart terlebih dahulu Saya restart ya Kita akan Menuju ke Bios Kita restart Setelah itu Kita tekan F2 atau F8 ya Karena setiap Setiap komputer itu beda-beda Setiap komputer itu beda-beda Ada yang F8 atau F2 Jadi saya akan menekan Dua-duanya Ketika di restart Ketika muncul logo Toshiba Toshiba Seperti ini Seperti ini teman-teman Cara mengatasi nya Kita pergi ke Bios Disini ada Main security Power management Advance Boot Dan exit Kita akan menuju ke Power management Setelah itu teman-teman Kita pilih Panel open Power on Ini kita Non aktifkan Kita build enable Kita enter ya Enter Lalu kita pilih Disable Oke Seperti ini Setelah itu Kita tekan F10 Untuk menyimpannya Lalu kita enter Oke Seperti itu teman-teman Caranya Setelah ini kita coba Kita shut down Lalu kita tutup Dan kita buka kembali Sangat mudah sekali ya Untuk mengatasi Laptop Bila dibuka Langsung hidup Secara otomatis Oke Ini sudah hidup Saya Sudon Sudon ya Kita tunggu Kita tunggu ya Jangan lupa Subscribe Like and share Agak lama Sedonnya ini Oke Kalau sudah mati teman-teman Kita coba tutup Ya Seperti ini Lalu kita Buka kembali Apakah hidup Ya Coba lihat Ya Ternyata Laptopnya sudah Tidak hidup Teman-teman Oke Seperti itulah Cara mengatasi Laptop Yang otomatis Dibuka Lalu hidup Secara otomatis Jangan lupa Sampai lagi Share Seakhiri I